Berita utama kembali hadir untuk Anda saudara dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama sekeluarga rampok nasabah bank. Sebuah video aksi kekerasan yang dilakukan perampok terhadap korbannya beredar di media sosial. Polisi pun bergerak dan berhasil menangkap 7 tersangka spesialis nasabah bank yang kerap menggunakan senjata tajam. Video ini terpaksa kami samadikan karena mengandung unsur kekerasan. Seorang perempuan menjadi korban perampokan saat ia keluar dari sebuah bank. Mencoba melawan korban justru terus dianiaya. Sementara warga sekitar tak mampu berbuat banyak lantaran takut. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini terjadi pada pekan lalu. Polisi pun bergerak dan mengidentifikasi para pelaku yang ternyata berjumlah 7 orang dan salah satunya merupakan perempuan. Mereka merupakan satu keluarga asal Rejang Lebong Bengkulu. Mereka ditangkap di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah di sebuah homestay. Dan berikut modus perampokan menurut polisi. Peraninya mereka, ini yang perempuan bernama Reza Natalia yang melakukan pemantauan di bank. Kemudian memberikan informasi kepada para pelaku lainnya. Dan para pelaku lainnya ada melakukan yang eksekusi atau sebagai eksekutor dan ada yang mengambil barang dan juga ada yang mempersiapkan kemudahan lain sebagainya. Dari hasil penyelidikan, para pelaku sudah beraksi di tiga lokasi yakni di Empat Lawang dan Muara Enim dengan membawa kabur uang hingga ratusan juta rupiah. Kekompakan satu keluarga ini pun berujung bui. Mereka terancam hukuman 12 tahun penjara.